Baik selamat pagi pemirsa setelah Indonesia sebelumnya dalam lag pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Gelora Bungkarno Jakarta Indonesia berhasil membawa kemenangan 6-0 melawan Brunei Darussalam. Nah hari ini Indonesia akan kembali melawan Brunei Darussalam tidak dikandang sendiri tapi kali ini dikandang lawan di Stadion Brunei Darussalam. Apakah Indonesia mampu meraih kemenangan nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan pengamat sepak bola. Tapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk bertanya terlebih dahulu kepada sejumlah masyarakat mengenai adanya pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam ini. Apakah masyarakat Indonesia juga optimis Indonesia bisa meraih kemenangan seperti di lag pertama saya sudah janjian bersama dengan Pak Sugi disini. Selamat pagi Pak Sugi. Pagi pagi. Selamat pagi. Pak Sugi gimana nih pertandingan hari ini Indonesia melawan Brunei optimis menang? Optimis menang lah pasti menang. Oke mungkin prediksi skornya Pak Sugi hari ini Indonesia bisa mencetak berapa nih? Empat menurut saya sih iya. Kalau lawannya? Kosong lah. Empat kosong? Oh cukup beda ya dari lag pertama 6-0. Beda. Empat kosong kenapa? Iya karena satu kan bukan di Indonesia. Mainnya di Brunei. Oke. Iya kan? Nah terus yang paling penting menurut saya sih bukan skor sekarang ini. Yang paling penting adalah kerjasama tim. Bagaimana supaya kerjasama tim itu jadi lebih bagus sekarang ini. Supaya bukan hanya Brunei kan. Kita kan harus melangkalkan yang berikutnya. Oke. Mungkin ada harapan dari Pak Sugi untuk tim nasi Indonesia khususnya di kualifikasi Piala Dunia. Ada gak sih harapan dari Pak Sugi nih Indonesia bisa apa nih Pak? Harapannya sih pengennya Indonesia masuk Piala Dunia ke final Piala Dunia. Tapi kemungkinan itu masih terlalu jauh lah. Yang penting asal lebih baik dari tahun lalu. Dua tahap dari tahun lalu ya itu luar biasa. Asal bisa menang lawan orang Asia? Wah luar biasa Indonesia. Oke. Berarti tetap optimis ya? Ya tetap optimis. Optimis. Optimis Indonesia. Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang. Kita sama-sama nonton ya nanti malam. Yes amin. Terima kasih banyak Pak Sugi. Selamat kembali beraktifitas. Indonesia menang pasti menang. Indonesia pasti menang. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sugi. Itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat yang ternyata optimis hari ini juga mencetak gol. Tapi prediksi dari salah satu warga ini bisa 4-0. Saya akan tanyakan langsung bersama dengan pengawan sepak bola. Ini ada Bung Toel. Selamat pagi Bung. Bung Toel ini kans peluang pemain tim Nas melawan Brunei di lag kedua. Di kandang lawan ini gimana Bung Toel? Ya kalau lawan Brunei sih pasti menang lah. Pasti menang. Enggak usah debat, enggak usah analisis sepak bola terlalu dalam. Kalau enggak bisa menang apalagi draw sama Brunei ya kita ini aja restart aja lagi sepak bola kita bubar gitu kan. Jadi kalau lawan Brunei sesederhananya pasti menang. Jadi pertanyaannya cuma dua kalau lawan Brunei ukurannya. Berapa banyak gol yang tercipta dan kita enggak boleh kebobolan gol. Kalau mau ukuran dari sisi hasil ya. Kalau di kandang sendiri kemarin di gelora Bung Karno Indonesia bisa mencetak 6-0 melawan Brunei Darussalam. Kali ini prediksi skornya berapa Bung Toel? Minimal 8 dong. Kemarin 6 aja kurang di kandang sendiri. Harusnya 10 kemarin. Jadi kalau di Bandar Seri Begawan ya minimal 8 lah. Jadi ada perbaikan gitu kan. Karena kalau analisis teknisnya waktu babak pertama kemarin 3 striker diturunin semua tuh. Dendy, Hoki sama Dimas Derajat. Di babak pertama diturunin ternyata enggak efektif. Enggak maksimal. Maksimalnya justru di babak kedua. Ketika Dendy ditarik, Hoki ditarik. Masuk Sananta jauh lebih efektif. Masuk Riki Kambuaya. Jadi menurut saya sih pelajaran dari GBK kemarin ultra ofensif. Tapi ternyata ngebongkar pertahanan Brunei yang parkir bus. Enggak cukup efektif di babak pertama. Jadi sekarang Brunei pasti parkir bus lagi. Jadi kuncinya bagaimana membongkar pertahanan lawan yang parkir bus. Kesabaran, passing yang tajam, killer pass yang bagus, final pass yang bagus, dan finishing yang bagus. Cuma kalau pelajaran dari GBK kemarin, babak pertama, nurunin 3 striker sekaligus ternyata tidak efektif. Oke, berarti itu catatan lah dari permainan sebelumnya yang mungkin mudah-mudahan bisa diperbaiki dalam lag kedua ini. Kalau bicara soal strategi yang nanti akan digunakan oleh pelatih Sinteyong dalam permainan hari ini, kira-kira strateginya apa? Masih menyerang kah? Ya pastilah lawan Brunei, kalau nggak menyerang ya ngapain gitu kan. Jadi sudah pasti itu sih. Kuncinya pertanyaannya cuma dua lawan Brunei. Berapa gol yang tercipta, maunya 8 gol, minimal kalau kita pakai standar, pakai benchmark gitu kan. Supaya memicu, supaya memacu gitu loh. Jadi kita serius menghadapi ini sebagai sebuah pemanasan untuk lolos ke babak berikutnya. Untuk persiapan di babak berikutnya. Ini kan baru babak pertama dari kualifikasi pihak dunia. Kalau kita bicara Asia, ada lima yang disiapin. Target pertama mungkin kualifikasi babak ketiga dulu. Tetapi untuk mencapai babak ketiga nggak gampang. Brunei sih mungkin gampang dilewati. Nah nanti pertarungannya di babak kedua. Kita sudah ditunggu Irak, Vietnam, dan Filipina kan. Jadi ini anggaplah pemanasan. Ini lawan yang pasti akan defensif, parkir bus. Nah bagaimana membongkar itu. Jadi hanya lebih kepada itu saja. Lalu buat striker yang selama ini belum bikin gol, jadi bikin gol terus nambah kepercayaan diri. Mas Derajat kan kemarin hat-trick. Paling tidak itu adalah menambah kepercayaan diri Mas Derajat. Yang selama ini belum bikin gol. Oke, tadi kan udah disinggung juga ya. Lawan ke depannya untuk apalagi masuk ke babak ketiga gitu. Itu cukup sulit lah. Satu-satunya seperti Filipina dan lain sebagainya. Ini langkah ke depan yang mungkin harus dilakukan para pemain timnas nih dan juga pelatih nih apa nih? Ya serius menghadapi kontestasi ini. Karena di babak kedua persaingan sudah mulai ketat. Jadi babak kedua kualifikasi PA dunia itu adalah 36 negara Asia. 36 negara Asia dibagi sembilan grup. Kita ada dengan Irak, Vietnam, Filipin, Indonesia. Katakanlah Filipin di atas kertas kita bisa atasi. Berarti persaingan keras kita di grup adalah Irak dan juga Vietnam. Kayak gitu. Yang itu kan juga tentu perlu dipersiapkan ya dari jauh-jauh hari. Pasti. Oke. Vietnam, Irak adalah lawan yang pasti masih sangat merepotkan kita. Kita hitung-hitungannya makanya tadi hitungan yang sudah sangat optimis. Filipin anggaplah udah kita lewat. Berarti kita akan bertarung dengan Irak dan Vietnam di babak kedua kualifikasi. Kita udah gak mikir Brunei nih. Brunei sih anggap aja pemanasan gitu. Kita hanya bicara berapa gol lawan Brunei. Tapi gak boleh kebobolan juga. Oke. Harus tetap puas pada. Ya, ya harusnya sih bisa lah. Kalau konsentrasi standar aja bisa lah. Lawan Brunei gitu. Walaupun nanti hari ini juga kan main di kandang lawan sendiri ya. Supporternya juga dari lawan-lawan sendiri. Rasa-rasanya. Tapi supporter sana kan gak problem lah buat kita. Kalau Brunei kemarin main di GBK penontonnya banyak baru. Mereka mungkin agak kaget. Bandar Sriwegawan, Stadion Hasan Albulkiah itu cuma 28 ribu. Kalau maksimum gitu. Ya pemain kita kan udah biasa. Di tahun-tahun 20 ribuan kan udah biasa. Oke. Mungkin terakhir, Bung Toel, Soal formasi yang hari ini nanti akan diturunkan oleh pelatih Sinteyong. Kira-kira formasinya seperti apa? Kemarin sih ultra ofensif 4-2-4 ya. Kemarin di sini. Di GBK. Hanya mungkin formasi depannya aja yang ditumpuk striker. Gak terlalu efektif. Apakah akan sama? Bisa jadi berubah. Bisa 4-3-3 gitu loh. Yang pasti akan ofensif gitu loh. Ya fleksibilitasnya. Kalau formasi sebetulnya sih ya akan di situ-situ aja gitu loh. Cuma fleksibilitasnya yang kita lihat. Contoh kemarin Asnawi kalau pegang bola masuk ke tengah. Pratama Arhan kan kesayap. Sadil disayap. Taruh tiga tuh kemarin babak pertama striker numpuk. Tapi cuma dua. Ternyata jauh lebih efektif di babak kedua bikin gol. Ketika strikernya ditarik Sananta masuk. Baik. Leki Kambuaya masuk. Oke. Brunei Darussalam sebagai pemanasan dan prediksi menang 8-0 sampai 10. Ya kalau buat saya sih 8 minimal gitu. Pakai target kalau tim nasional. Oke. Optimis menang. Terima kasih banyak Bung Toel. Sama-sama. Sudah memberikan pencerahan dan juga prediksinya. Nah itu dia Kamarati, Arief Adil dan juga pemirsa prediksi dari Gelora Bungkarun Jakarta bersama dengan juga pengamat sepak bola mengenai jalannya pertandingan malam nanti yang akan dimulai pukul 19 di Stadion Brunei Darussalam. Saya kembalikan kepada Arief Adil dan juga Kamarati di studio. Ngobar kita. Baik terima kasih perangkatan kita harus no berfi ya nanti ya. Tapi saya mengutip penyataannya Toel tadi ya. Ya memang benar kalau di atas kertas ya kita dengan Brunei sih ya oke lah selesai ya. Tinggal menghitung goal aja nanti ya. Cuman setelah ini what's nextnya gitu loh. Persiapan kualifikasi Piala Dunia masih akan terus berlanjut ya semoga Indonesia juga masih lolos nantinya untuk dapat berlaga di Piala Dunia 2016. Ada mimpi saya sih memang Piala Dunia itu Indonesia ikut serta di dalamnya. Mimpi saya. Bukan mimpi kamu doang Fih. Mimpi saya. Mimpi masyarakat Indonesia. Boleh. Tidak.